DPRD Kabupaten Kebumen menggelar Jumpa Pers dengan media terkait penyampaian laporan Badan Anggaran Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Kebumen pada hari Kamis 11 Juli 2019. Jumpa Pers tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bagus Setiawan. Beliau menyampaikan bahwa Kabupaten Kebumen kembali mendapat peredikat wajar tanpa pengecualian. Dan beliau juga menyampaikan terkait silpa sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2018 di Kabupaten Kebumen sebesar 201 miliar. Sementara itu, terkait pengelolaan aset daerah, Badan Anggaran merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelatihan secara berjenjang kepada pengurus barang pengguna terkait dan penata usahaan barang milik daerah agar mumpuni. Terkait belanja pegawai, dalam laporan keuangan Pemkap Kebumen dinilai naik dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan akibat kekurangan jumlah ASN di Kabupaten Kebumen, utamanya staff, sehingga banyaknya THL di semua OPD Kabupaten Kebumen. Badan Anggaran juga merekomendasikan perlunya menyusun roadmap kebijakan perekrutan PPPK untuk mengatasi kekurangan pegawai lini staff dan mengutamakan seleksi THL. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.